di Indonesia kita menang lawan Vietnam 1-0 besok ketemu lagi lawan Vietnam keyakinannya sebagai pemain keyakinannya sebenarnya seperti apa? Nah kalau saya pribadi ya mungkin di teman-teman lain juga merasakan bahwa pertanyaan kemarin kita lupakan ya walaupun memang kita dapat hasil yang terbaik tapi masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dan semoga di pertanyaan besok di depan supporter kami sendiri kami bisa lebih kerja keras lagi dan kesalahan-kesalahan yang kemarin kita lakukan tidak terulang lain pertanyaan besok. Kalau untuk saya pribadi pasti siapisonya untuk kemarin biarlah hasilnya saya mengalami cedera tapi puji Tuhan untuk sekarang ini sudah agak membaik semoga pertandingannya tanggal 22 eh 21 semoga teman-teman pemain ofisial pelati bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Ya terima kasih. Oke Yaakob asis di Biala Asia sepilih sebagai asis terfavorit bagaimana tanggapan? Kegawang Irap Irap. Irap Irap. Saya berjalan dengan tim dan bola tidak mungkin bisa sampai saya tapi ya itu dari belakang sampai ke depan sampai ke saya bahkan ke Marcelino dan saya rasa itu kerja sama tim itu bukan untuk saya pribadi tapi untuk tim. Apakah skema seperti itu dilatih berulang kali di latihan atau terjadi situasional dalam pertandingan kemarin? Kalau skema itu ya sering terjadi di latihan juga makanya kita kayak satu sama lain dengan pemain maupun lokal maupun aktualisasi sudah mulai terjalin kerjasamanya makanya bisa terjalin seperti itu. Yaakob, kemarin kan yang dikolongin itu kan Ali Adnan ya itu kan dek yang berpengalaman di Liga Itali. Gimana tuh rasanya bisa ngolongin Ali Adnan? Sebenarnya saya sih tidak terlalu anggap itu berlebihan ya soalnya kita mendapatkan hasil yang kalah. Tidak tahu kalau hasil menangnya mungkin saya masih bisa merasa kayak ini ini tapi hasilnya kalah ya saya. Yang saya perlu menanggap kekurangan saya. Yaakob, kemarin di Pela Asia tidak ada saudara gembar apa ada rasa kehilangan gitu di situ saya? Sebenarnya kehilangannya dalam faktor ya tidak gampang kita sama-sama bisa dipanggil ke timnas. Sudah sama di klub dan ke timnas saya merasa kehilangan. Cuma saya berusaha untuk tetap fokus optimis bahwa apapun yang terjadi itu tidak terbaik. Sekarang ada saudara gembar lagi yang melakukan kamu apa itu jadi motivasi tersendiri buat kamu? Yang pastinya itu menjadi motivasi tersendiri dan semoga pelatih masih bisa memberikan kepercayaan lagi kepada kita. Dan kami akan berusaha menunjukkan yang terbaik. Pertanyaan terakhir nih ya. Kan di PT IK Pak itu pernah latihan Sintayong agak susah dibedain mana bang Yaakob mana bang Yance. Kejadian itu masih terulangi sih atau masih coachnya masih disusuri dibedain antara Yaakob dan CEO. Soalnya dari itu pertemuan terakhir yang pas kita selaman awalnya dan berlatih itu terakhir. Mungkin yang besok ini yang nanti yang kedua tapi kita tidak tahu semoga kita bisa membedakan. Termasuk pemain keturunan juga gak beda ini. Kemarin saya lebih dekat dengan mereka saya yang harus bisa lebih kesana bahwa saya Yaakob. Karena gak mungkin dia langsung kesana. Pasti banyak yang baru dia ketemu pertama kali juga. Berarti coachnya masih suka agak keliru ya mungkin sedikit keliru. Kadang-kadang masih sering mungkin panggil salah ya. Karena latihan kan tidak pakai nomor punggung bajunya. Bebas ya. Buat publik bedanya apa sih mungkin dari perbedaan antara Yaakob dan Mas Yance? Untung lebih kenalnya. Lebih mengenali mungkin. Kalau di TV sih sebenarnya bisa dikenali sebagai nomor punggung. Ya ya. Tapi kalau dunia luar ya. Kadang-kadang masih sering panggil saya sebagai Yance, dia pun maupun sebagai Yaakob. Yaakob, foto kamu viral di media sosial sama kebajik jersey. Sebenarnya kamu melihat jersey baru tim nasi ini seperti apa sih? Viral nih foto kamu nih. Ya kan awalnya baru launching besok nih. Sebenarnya saya sendiri bingung kenapa bisa sampai viral. Soalnya foto tersebut kita berdua pun tidak mendapatkan foto itu. Sampai viral pun ini saya baru lihat jersey lagi. Sebenarnya kita foto kita tidak dikirimkan karena privasinya. Tapi kita juga pasti taruh. Ke depannya kita tidak simpan fotonya. Menurut kalian berdua klub bola mana yang punya jersey paling keren? Internasional atau Indonesia? Kalau internasional saya belum cobain sama jersey. Kalau saya coba saya pasti tahu mana yang bagus mana yang tidak. Jadi apa jawabannya? Indonesia karena saya coba Indonesia ya. Kakak Yaakob ini kan sudah beberapa kali ketemu pengalaman ketemu Vietnam. Vietnam dikenal dengan permainan mereka yang cukup kasar. Kemarin di Pian Asia kita bisa ngalain mereka. Tapi kali ini Kakak Yaakob melihat bagaimana patah persaingan kita dengan Vietnam pada pertemuan kali ini. Karena mereka pasti bawa misi pengen balas gitu. Tetapi kita juga punya beberapa perubahan daftar pemain kali ini. Ya kalau menurut saya sih kembali ke good sendiri. Taktik yang jalankan good scene kita harus bisa jalankan di pertandingan. Karena Vietnam juga di pertandingan berikutnya besok. Dua pertandingan ini mereka mungkin tidak mau dikalahkan lagi di Indonesia. Soalnya di tahun-tahun belakangan ini kan Indonesia susah untuk mengalahkan Vietnam. Kemarin kita berhasil mengalahkan Vietnam yang mungkin bagi mereka itu tidak bisa mereka terima untuk pertandingan besok. Jadi pastinya pasti mereka keluar habis-habisan dan bahkan kita juga tidak mungkin tinggal diam. Malah kita main di home kita sendiri depan ribuan supporter kita. Kita harus bisa tunjukkan yang terbaik. Baik target berapa kosong langsung besok? Kalau target pribadi saya tidak bisa menargetkan itu yang pastinya kita harus bisa ada peluang kita maksimalkan yang baik. Dan pastinya kemenangan untuk Indonesia. Aamiin. Satu kata buat Vietnam dong. Sampai ketemu tanggal 21. Sampai ketemu tanggal 26. Yaitu gitu. Ada? Eh? Sampai ketemuang. Kamu nikah kamu deserves kalian. Kamu nikah bukan apa. Dikah itu aja sih. Kamu nikah berdua nih dengan waktunya. Merti yang berbanyikan waktu. Lirik-lirik kita diizinkan oleh pelatih. Soalnya mepet kemarin kan bulan November pertandingan lagi padat. Terus tidak dapat jadwal ibu Bahkan waktu kualifikasi Pilah dunia, waktu Timnas lawan Irak Dengan Filipina kan saya tidak sempat Hadir karena bernikahan itu Makanya saya tidak mau ketinggalan Jadwal Timnas jangan sampai saya Terlewatkan gara-gara bernikahan Makanya saya selipkan itu di waktu kosong Supaya jadwal Timnas kayak begini tidak menghalang saya Untuk kembali Berdekatan nikahnya Terima kasih Terima kasih kakak Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like dan jangan lupa Comment di bawah ya bola sporter